Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar, jadi di video hari ini aku mau share tentang Shopee affiliate ya, gimana caranya kalau misalkan kita tuh pengen dapet komisi yang besar di Shopee, apa sih yang harus dilakukan, seenggaknya usaha dulu gitu ya kan. Nah yang pertama aku bakalan infoin, jadi sekarang itu kan komisi dari Shopee kan berubah ya, entah itu skemanya atau kayak komisinya tuh presentasinya berbeda kalau Shopee, beda dengan tiktok gitu, kalau tiktok kan rata ya, kalau Shopee tuh gak rata. Nah aku bakalan share beberapa tips buat kalian nih, misalnya pemula yang sering banget komen di youtube aku, karena mereka tuh kayak dapetin komisinya tuh receh, kayak 200 perak, 300 perak, bahkan ada yang cuma 60 perak doang gitu. Nah ini bisa jadi salah satu tips kalian, kalau misalkan kalian tuh pengen dapet komisi yang ekstra besar dari Shopee. Yang pertama kita masuk dulu ya ke Shopee affiliate program. Nah yang pertama itu paling penting atau poin penting, usahain semua produk itu komisi ekstraknya ada gitu. Jadi biar apa? Biar dapet komisinya lebih besar dibanding komisi biasa. Nah ini selalu banget aku usahain, jadi kalau misalkan kalian mau prepare live di Shopee, atau misalkan kalian mau share link di Facebook, di Instagram, atau misalkan di WA, atau misalkan di Youtube dan lain-lain, itu usahain kalian tuh pilih komisi ekstra. Jadi komisi yang ada tulisan komisi ekstraknya. Nah cara carinya itu biasanya produknya normal disini, kalau misalkan kalian males misalnya nyari-nyari yang ada komisi ekstraknya, kalau di beranda itu kan all in semua produk ya. Tapi kalau misalkan kalian masuk ke Shopee affiliate itu ada rekomendasi produk, nah salah satunya komisi ekstra yang ini. Nah ini adalah produk-produk yang ada komisi ekstraknya, biasanya tuh komisinya lebih dari 1-2 persen. Atau ada keterangan misalnya nih, komisi hingga 15 persen, dan ada tulisan kotak itu ada tulisan komisi ekstra. Ini harus banget kamu lakuin, karena kenapa? Karena komisi yang bakalan kamu dapetin nanti itu biasanya lebih besar. Nanti aku liatin ya produk atau komisi aku yang memang udah ada si komisi ekstra. Jadi kayak perbandingan itu kalau komisi ekstra tuh sampai ribuan gitu. Untuk komisinya, sedangkan yang produk biasa itu paling kayak cuman 200 perak atau misalkan kalau produk yang mahal paling seribu dan lain-lain gitu. Jadi poin pentingnya, pertama kamu harus cari produk yang ada komisi ekstranya. Terus yang kedua apalagi sih, pastikan yang kedua tuh kamu bener-bener tau si produknya. Karena kenapa? Karena nanti kalau misalkan mau ngejelasin kayak di live streaming, itu walaupun misalnya sepi atau nggak banyak yang masuk, pasti ada aja. Ada aja beberapa konsumen misalnya yang nanya-nanya. Kalau misalkan kalian tuh agak kurang gerecep ngejelasinnya, atau misalkan agak kurang bersemangat untuk ngejelasinnya, atau kurang menguasai si produknya, itu bisa bikin live kalian juga mandek-mandek alias kayak kurang menarik gitu loh. Makanya memang kalau live itu penguasaan produk penting, kemudian yang kedua juga cara public speakingnya atau cara ngomongnya, usahain yang jelas, yang kencang, dan kayak menarik gitu loh. Jangan yang leha-leha dan menye-menye. Karena biasanya orang juga males ya kalau misalkan live streamingnya seperti itu. Yang ketiga, kalau misalkan mau live display. Display dari si produknya. Jadi kalau misalkan kalian live streaming, produknya ya tambahin agak banyak. Misalnya kalau baju ya gantungin beberapa gitu. Supaya orang lebih percaya aja kalau misalkan kalian tuh live produk tersebut gitu ya. Misalnya produk baju, ya kamu display aja beberapa produk yang memang bisa bikin si pembeli percaya bahwa memang kalian, kalian tuh memang jualan gitu. Kalau cuma satu doang kan agak gimana gitu ya. Agak, ini orang punya sampelnya gak sih gitu ya kan. Kita sebagai pembeli gitu. Dan yang selanjutnya, interaksi dengan si penonton. Nah ya interaksinya mungkin kalian bisa cek sih di beberapa contoh untuk live streaming di Shopee. Karena biasanya algoritmanya memang beda antara Shopee dan TikTok. Nah untuk Shopee kalian bisa cek ya beberapa algoritma tentang live di Shopee. Dan seperti apa live-nya gitu. Supaya bisa naikin penonton untuk berinteraksi. Seperti itu. Kemudian aku bakalan liatin ya beberapa komisi yang ada komisi ekstranya. Oke, nah ini aku mau liatin ya. Jadi aku tuh nemu produk yang memang ada komisi ekstranya. Nah contohnya kayak gini. Komisi ekstranya itu di Rp1.700.000. Tapi komisi Shopee-nya cuma di Rp5.900.000. Jadi kalau misalkan kita pilih produk yang ada komisi ekstranya kayak gini ya. Ini kan ada komisi ekstranya. Jadi kita tuh dapetnya double. Dari komisi ekstranya dapet. Dari komisi Shopee-nya dapet. Dan kalian bisa lihat ya perbandingan komisi Shopee dan ekstra. Kalau ekstra itu di Rp1.700.000. Kalau komisi Shopee itu cuma di Rp500.000. Ya perbandingannya seperti itu ya. Kalau yang ada komisi ekstranya. Makanya aku bilang kenapa kalau misalkan kita pilih produk yang ada komisi ekstra itu lumayan bakalan naikin komisi kita. Karena memang komisi ekstra itu pertama dia bisa memberikan komisi yang lumayan gede. Dan bisa dapet double komisi dari komisi Shopee juga. Jadi ada dua gitu ya. Tapi kalau misalkan yang gak ada komisi ekstranya. Ini juga masih ada ya. Cuma beda. Beda nominal aja. Berarti keranjang kuningnya berbeda. Nah ini contoh yang tidak ada komisi ekstra. Jadi cuma komisi Shopee doang. Nah ini cuma dapet satu doang ya. Komisinya dari si Shopee aja. Kalau yang tadi kan komisi ekstra ada dua ya. Jadi dapet double komisi gitu. Ini juga sama. Cuma dapet satu aja dari komisi Shopee. Dan kita lihat satu lagi ya perbandingannya. Nah ini juga sama. Ya ini komisi Shopee doang. Biasanya itu pembeli-pembeli yang memang masuk lewat link kita. Dan CO-nya misalnya produk lain. Itu bisa jadi. Karena rata-rata kalau sekarang kan linknya udah diupdate. Jadi link-link yang ada komisi ekstranya. Nah contohnya seperti itu. Makanya aku bilang kalau mau naikin komisi kencang. Itu wajib banget pilih produk yang ada komisi ekstranya. Seperti itu ya guys. Semoga gak membantu. Buat kalian yang pengen naikin komisi lagi. Pokoknya harus tahu. Kalau produknya yang komisi tinggi itu yang ada pilihan komisi ekstranya. Ya jangan lupa juga like, comment, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on my next video.